Sebelum kita mulai ya, kalian bisa buka Instagramnya Dunia Games Karena disana lagi ada giveaway yang mantep banget ya Kalian bisa dapetin Asus Rockphone, terus habis itu bisa dapet Samsung Note 8 dan lain-lain ya Jadi langsung aja cek Instagramnya Dunia Games untuk dapet giveaway akhir tahun Let's go! Hey hey hey, hello trainers out there, ketemu lagi sama Profesor Ado You're raffling the battle with your friends out there di Pokemon Go Adventure Mantep banget ya, sekarang kita udah memasuki event holiday ya, mantep banget Kita punya beberapa Pokemon dengan kostum baru Terus kita juga punya Pokemon baru yang baru rilis sekarang ya Pokemon yang baru rilis itu adalah Vanillite Vanillite itu adalah Pokemon yang bentuknya kayak es krim gitu ya Hahaha, betulnya kayak es krim Tipenya Ice, terus nanti dia tuh bisa punya dua perubahan lagi ya Yaitu Vanillish dan Vanilluxe ya Seperti itu, bentar ada kayak es krimnya jadi ada kayak dua gitu ya Kalian bisa cari Pokemon baru si Vanillite ini Tapi harus hati-hati ya, karena si Vanillite ini cukup sulit ditangkep ya Jadi kayak dia tuh gampang run away gitu Aku tuh udah beberapa kali run away ya, kalau nggak salah udah sekitar tiga atau empat kali gitu Aku mau nangkep dia, dia langsung lepas gitu Jadi kalian bisa pakai Silver Pineberry dan Ultra Ball mungkin ya Dan juga lemparan yang bagus ya, Great Row atau Excellent Row Tapi Excellent Row agak susah, mungkin Great Row kali ya Jadi itu untuk mencegah biar Vanillite kalian tuh nggak lepas Oke, jadi lebih berhati-hati aja karena Vanillite itu gampang run away Itu yang pertama ya Nah, terus sekarang aku mau ngasih tau ada Pokemon dengan kostum baru Yang pertama adalah Pikachu ya Pikachu dengan kostum baru, lucu ya Lucu banget, dia kayak pakai baju hangat gitu ya Baju hangat di musim dingin gitu lah ya Pokoknya lucu banget Pikachu-nya Harus senang sih, bajunya kostumnya lumayan lucu Kemarin kita juga dapat Pikachu yang lucu juga ya Pakai Task Flamer ya, Pikachu Explorer Kalau sekarang kita dapat Pikachu yang pakai baju hangat Selain itu, kita juga punya Pikachu dengan pita ya Dengan bow disini ada kayak ikatan pita gitu ya Itu ya, lucu sih, Pikachu punya pita Tapi yang tidak bagus adalah karena si Pikachu ini Dan juga si Pikachu ini tidak bisa di-evol Tapi yang bikin kalian harus mencarnya adalah Karena mereka ini memiliki form shiny Jadi si Pikachu punya form shiny Kapcu juga punya form shiny Oke, itu ya Dua Dan yang ketiga, Delibert ya Nah, Delibert ini memang dari dulu tuh Keluarnya pas Natal aja ya Jadi, ini Pokemon yang kalian hanya bisa dapatkan saat Natal aja Seingetku sih, aku nggak pernah ya nangkep Delibert di hari-hari lain selain event Natal ya Makanya kalian manfaatkan buat kalian yang baru main Mungkin belum pernah punya Delibert Kalian bisa nangkep Delibert dengan kostum baru juga ya Ini pertama kalinya Delibert punya kostum pakai pita juga Pakai bow ya, pakai ikatan pita gitu Dan si Delibert ini juga punya shiny-nya ya Punya form shiny Nah, ini nih form shiny ini yang agak bikin aku tuh Sedikit kesel ya Karena, kalau nggak salah pertama kali dia rilis form shiny-nya itu kan Delibert itu pada tahun 2018 ya Jadi, selama event 2018 Pas event Natal, aku nggak dapet shiny-nya Oke, nggak dapet shiny-nya Abis itu lanjut Sampai aku tungguin Ke Natal berikutnya Tahun depannya ya Tahun 2019 Aku masih belum dapet shiny Delibert juga Dan aku tunggu lagi sampai tahun ini Dan kayaknya ini terancam Aku kayaknya bakalan nggak dapet shiny-nya juga ya Karena sampai sekarang Belum dapet shiny-nya juga Kalau nggak dapet juga, waduh Berarti udah 3 tahun aku nggak dapet shiny Delibert Makanya, kalian manfaatkan event ini Cari shiny Delibert-nya Sebisa mungkin ya Kalian gunakan incense gitu ya Karena dia muncul di wild juga Jadi Itu dia Si Delibert ya Pokemon yang hanya muncul pas Natal aja Manfaatkan untuk dapet Delibert Dan untuk mencari shiny Delibert Oke Nah selanjutnya Pokemon yang rilis shiny-nya juga Itu adalah Jinx ya Jadi Jinx itu Rilis shiny-nya di wild Ataupun di read juga bisa Maksudnya itu Langsung nangkep dari Jinx-nya itu bisa shiny sekarang ya Karena menimbulkan kebingungan ya Sebelum ini Shiny Jinx itu udah ada Tapi tidak bisa ditangkap secara langsung dari Jinx-nya Adanya dari perubahan evolve Kalau kalian punya shiny Smoochom Gitu ngerti ya Jadi sebelumnya tuh Shiny Smoochom itu udah rilis Nah bagi orang-orang yang punya shiny Smoochom Dia bisa meng-evolve shiny Smoochom Untuk menjadi shiny Jinx Gitu ya Jadi Hanya orang-orang yang udah dapet shiny Smoochom Yang punya shiny Jinx Gampangannya seperti itu Tapi di event kali ini Holiday 2020 ini Kalian udah bisa nangkep Jinx Langsung shiny Gak perlu dari Smoochom Buat aku Smoochom udah dapet shiny-nya Tapi shiny-nya itu Kalau gak salah yang punya pita itu ya Waktu eventnya longcam ya Waktu eventnya longcam Kalau gak salah yang Ada Smoochom pake pita Aku baru punya shiny itu Nah Kalau Jinx-nya aku belum punya Karena Shiny Smoochom pake pita itu Gak bisa di-evolve ke Jinx Gak bisa Gitu Jadi silahkan berburu shiny Jinx Kalian manfaatkan Hari Sabtu dan Minggu Dari hari Sabtu Tanggal 26 Desember Jam 8 pagi Sampai Hari Minggu Jam 10 malam Ya Itu Incense bisa menarik Kedatangan dari Jinx Jadi kalian bisa pasang incense Untuk mencari Jinx Karena saat ini Sebelum hari Sabtu Minggu itu Jinx itu Jarang Buanget muncul di wild Jarang banget Pake incense pun Kayaknya jarang Jadi kalian hanya Cuma bisa dapet Jinx itu dari raid doang Tapi Hari Sabtu Minggu Manfaatkan pake incense Kalian bisa dapet Jinx dari incense Oke Selanjutnya Ada bonus-bonus Pada event ini ya Kalian perlu perhatikan Kemarin kita udah menikmati Tanggal 22 dan 23 Desember itu Kita dapet 2 kali raid XP Makanya waktu itu aku Babar terus ya Biar dapet 2 kali raid XP Terus pada tanggal 24 dan 25 Desember ini Kita punya Double Catch Candy Jadi kalau kalian nangkap Pokemon Candy-nya dikalikan 2 Kalau misalnya kalian pake Pineberry Dikalikan 2 lagi Jadi 4 kali lipat Kalau kalian pake Pineberry Pada tanggal 24 dan 25 Desember Oke Selanjutnya Pada tanggal 26 dan 27 Desember Pada kita akan punya bonus 2 kali lipat Starpiece Duration Artinya 1 Starpiece itu akan nyala selama 1 jam Ingat ya Tanggal 26 dan 27 Desember Starpiece selama 1 jam Oke Manfaatkan Buat kalian yang mau pake Starpiece Selanjutnya Tanggal 28 dan 29 Desember Itu adalah 2 kali Lucky Act Duration Jadi kalian pake Lucky Act 1 Itu nyalanya 1 jam Oke Ingat-ingat 28 dan 29 Lucky Act 1 jam Yang terakhir tanggal 30 dan 31 Desember Pas malam tahun baru itu Itu kita dapet 2 kali lipat Stardust Sebisa mungkin kalian tangkap Pokemon sebanyak-banyaknya Pada tanggal 30 dan 31 Desember Karena itu adalah double Stardust Satu kali nangkep Stardust-nya dikalikan 2 Oke Mantep banget Ingat-ingat bonus dari event Holiday ini Dan di event ini Dan di event ini Kalian bisa nyimpen 40 gift Di bag kalian Biasanya kan kalau gak salah Kalian cuma bisa nyimpen gift itu 20-an Tapi sekarang kalian bisa nyimpen 40 gift Dan kalian bisa buka gift Satu hari itu bisa 45 Biasanya kalau gak salah cuma 20-an kalian bisa buka Tapi sekarang di event ini Kalian bisa mendapatkan 45 kali buka gift dalam sehari Manfaatkan itu Oke Oke sebelum kita lanjut Coba kalian tulis dulu di komen ya Menurut kalian bonus mana yang paling mantap di event ini Apakah 2 kali Red XP Ataukah 2 kali lipat Candy nangkep Ataukah Star Piece 1 jam Atau Lucky X 1 jam Atau 2 kali lipat Stardust saat nangkep Pokemon Coba kalian tulis dulu di komen Mana bonus yang paling kalian sukai Oke Tulis di komen ya Oke Yang terakhir adalah ini ya Kalian bisa lihat Aku punya Snowverse Shiny Yang akan aku langsung evolve ya Untuk menjadi Shiny Lucky Abomasnow Kenapa? Karena aku akan segera Memega Evolvekan dia ya Jadi kalian udah tau ya Mega Abomasnow itu udah Keluar Semenjak Bulan Desember ini Dan aku udah rate Udah mabar juga Sama para subscriber Buat kalian yang mau mabar Langsung aja ya Dukung dulu channel ini Di Saweria.co Garis miring Aduh dido ya Buat yang dukung nanti akan dapet Reward Mabar Oke Nah Salah satunya Aku kemarin tuh mabar Abomasnow Untuk mendapatkan Abomasnow Mega Energy ya Dan sekarang udah dapet 450 Udah cukup ya Untuk bisa Memega Evolvekan Si Abomasnow Dan aku akan segera Dan aku akan segera Mega Evolvekan Si Shiny Abomasnow ini Mantep banget ini ya Oke Langsung kita Mega Evolvekan Ini dia Mega Abomasnow Yes Pertama kalinya Aku akan memega Evolvekan Abomasnow Wow Shiny Mega Evolvekan Dan register To Mega Pokedex Mantep banget Ini dia Mega Evolvekan Masnow Wuuuuh Keren banget Granat Sangar Banget Mega Abomasnow Ya Kita ganti Pakai Tartium Blizzard Wah Keren Ini ya Ice Ice Tipe Ice Mantep Banget Warnanya Biru Sangar Banget dia, mantap dan yang perlu kalian ketahui adalah, di event ini si Mega Abomasnow tuh dapet boost jadi supportannya naik CP-nya naik di event ini oke, see aku udah punya Shiny Lucky Mega Abomasnow sebagai penutupan kalian jangan lupa untuk buka www.dunia.com.id untuk mencari info-info tentang games, lifestyle, anime mangan, dan lain-lain, oke jangan lupa juga untuk follow social media dari Dunia Games, ingat-ingat sekarang lagi ada giveaway di instagramnya Dunia Games, kalian bisa langsung cek di instagramnya untuk ikutan giveaway dari Dunia Games yaudah, aku mau langsung battle pakai Mega Abomasnowku ya karena keren banget sip kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya see you on the next raid, on the next battle on the next adventure, ciao sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.